Bok Ibu, ibu kan udah punya anak tua nih Katanya nih Nanti Kalo ibu sembuh, ibu harus bangkit Kenal sama saya ya Ibu mau berawat lagi ke luar negeri enggak? Coba takut ini Bu Buang buka dia udah ngerasa malu Orangnya maluan Cantik 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 Cewek Manis Tante Tuh hidungnya aja mancung banget Jadi gini bu Ini mas sharing sama saya Ibu tadi cerita sama saya Ibu punya rumah ya Ini apa ya? Rumahnya besar pak Sedang lah Nah rumah tersebut tinggalnya sama siapa pak? Ditinggalin sekarang Yang nungguin ya Ya itu Mantannya Oh mantannya Berarti ibu tersebut tinggalnya sama siapa sekarang? Sama saya Oh sama bapak Kalau seandainya pak Allah Cepat ngangkat penyakitnya Anaknya yang sampeyan pak Anak bapak Harus semangat Berawat luar negeri bapak 10 juta pak Ya Ya Mudah-mudahan cepat cahaya pak ya Anak bapak ya Karena ini Aduh Kasian banget teman-teman ini Beliau ini pejuang depisa Beliau itu pekerja keras Dari tataman matanya Beliau orang baik Beliau orang baik Tataman matanya Tataman wajahnya Beliau orang baik Ini lagi diuji berat Beliau itu Kasian Dia punya anak Lagi hamil pak ya Anaknya ya Kasian Peduli semua keluarganya Rekan-rekan Ini baru satu tahun Beliau itu Depresi baru satu tahun Kasian Dulu sering joget-joget kak Di tiktok Facebook bu Sering Ya bu Bu Senyum Aku malu dia malu Woi Lagi sadar Lagi sadar Iya Jadi gini dekan-dekan Beliau itu Kalau lagi sadar Dia malu Tapi kalau lagi begini Ya Sekarang Susah Sembuh ini Kalau punya jodoh Beneran Ya Jodoh yang baik Jodoh yang baik Yang sayang sama Anak-anaknya ibu Yang nerima Anak-anaknya ibu Ya Yang mapan Yang bertanggung jawab Yang mapan Yang penting apa Bu Gak usah ganteng Gak usah apa Yang penting apa Bertanggung jawab Itu Lagi depatin Kita kunci tanggung jawab Terima anaknya Sampean Sian Sampeannya Sampai itu Masa depan masih panjang Bu Duh Sian Jadi gini Saya itu dapat request Dari pak Pak kuhu Pak kuhunya Request dari bapaknya Dari orang tuanya Untuk lapor ke saya Saya pak kuhasi Dan saya Pak kuhasi beliau Dan ini Untuk pernyataannya Surah pernyataan tersebut Untuk dijin diliput Ada kami Ini Ya Bahkan Ada tangan Dari matrai Ada Makanya Nih Tuh ya Dari matrai Ibu nanti Kalau Ibu pengen nonton Youtube Atau Facebook Nanti tahu Ibu ya Ibu Oh iya Itu ada saya Nanti Ambil positifnya Bu Oh iya Saya itu dulu Jelek Jeleknya apa Marah-marah Nah dari situlah Ibu Berpindah Dari Tingkah laku Kasih Ibu mau Seperti itu Di jalan-jalan Seperti itu Ya iya Makanya Jangan Marah-marah Ayah ibu ya Ibu tak anggap sama saya kakak Mau enggak panggilnya kakak Enggak Enggak Pengennya panggilnya siapa Coba kesana Langsung 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 Panggilnya siapa panggilnya Langsung Siapa Tina Tadi dia Punya julukan waktu di luar negeri Namanya Tina Tina Tun Tina Tina Tentu Bu Kalau marah-marah tuh Jam berapa Beliau pak Berapa Ya biasa Jam berapa Tempunya Pagi Tempunya Marah-marah terus Sudah berobat Kemana aja pak Bapak Saya sih enggak Enggak suka marah Enggak suka itu Paling sama ibunya Sama wanya Pak Sudah berobat kemana aja Bapak Sudah berobat kemana aja Obat juga enggak Enggak mau sih Obatnya Enggak sudah berobat kemana aja Paling ambil Kiai Gitu Tenggak Kiai Apa Yasinan Gitu Iya Iya pak Enggak apa-apa Bagus pak Bagus 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 Gak apa-apa Bagus Kan dengan tujuan Yasinan Kita kan minta sama Allah Iya Karena kekuatan Kekuatan untuk berdo Kekuatan itu Kekuatan hidup adalah Doa pak Betul gak pak Iya Iya Allah gak yang mengangat Kalau saya Waktu Kalau lebih seberat Minta-minta Atau Di hijabah Enggaknya Dan nanti pasti di hijabah pak Doa kita pak Era manusia Kita makhluk hidup Apa arti hijabah Hijabah itu tekabulnya doa Bukan Apa namanya Kita berdoa Sama Tuhan Terus Harus Jigir Sarawatu Jigir Salatu Paham orangnya Mereka lagi sadar Lagi ini Jinnya pada kabur Karena di dalam mobil saya Itu Jin juga pada kepanasan Iya lah Karena apa kepanasannya Kita di dalam mobil Pakai AC Bu Jinnya pada kedinginan Masa Ini udah gede Sampai hanya ngumpat Jadi panas Nah Begitu Coba Sampai hanya Berdiri Karena kita ini Mau Ajak Beropat Beliau Mungkin dirawat Ke rumah Sakit Jadi Bismillah Lillahi Ta'ala Minta doa Rasulnya Mudah-mudahan Allah Menganggap penyakitnya Saudara kita ini Sedangkan tak Anggap kakak sama saya Ya Gak mau Kenapa Ini adekmu lu Ganteng Adekmu ini ganteng Adekmu ini ganteng Kasep Kasep Bagus Sampai ya Kasian orang tuanya Bapak setiap hari apa Pak kerja Ya kalau udah kerjaan Ya kerja Enggak ada ya Udah Enggak ada ya Udah ya Pak Ya Yang penting pada sabar Pak ya Iya Bismillah Gini rekan-rekan Banyak yang ngadakan lope-lope Ngomong Mas Amal kenapa Enggak bawa ke rumah sakit Di saat saya di rumah sakit Itu saya gak liput loh Karena SOP di dalam rumah sakit itu Enggak boleh ada Perekaman Seperti itu Makanya saya SOP Standar operasionalnya Saya pakai Prosedur yang nantai Gitu loh Masalah ekonomi Sekarang Kalau lagi pihak bentro Oh masalah ekonomi Pak juga Pak kadang Pak Ya Marah-marah kadang Pak Kalau Enggak lagi Enggak punya uang Iya Perempuannya Pak Yang sekolah Mananya Ya sadarlah Sabar Ya Pak Mudah-mudahan Sudah Dapet umum Ya Hampir 70-an Tahun 56 Oh Bapak 70-an Hampir 70 6-8 Hampir 70-an Iya Bapak Ya Allah Ya Rabbi Astagfirullahaladzim Segini masih punya yang sekolah Bapak punya Sekolah itu Yang mana yang badannya gede Yang karantaruna Itu di dom Yang kerjanya Sekiri itu Bombongan sekolahnya Iya Kalau minta dibantu-bantu Sama Kakak-kakaknya Nah Perasaan Bapak Ketemu sama saya Iya Tujuannya saya Niatnya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Iya Anak Bapak diajak berobat Iya Saya sama Pak Kewu nih Perasaannya Bapak gimana Pak? Ya bunga Bunga? Ya bunga Ada yang nolong lah gitu Oh Itu semua berkah Doanya Bapak Pak Iya Jadi Siapapun yang Selalu Mempermudahkan Urusan orang lain Maka Allah akan membalas Akan mempermudahkan Urusannya Jadi di saat Kita mempermudah Urusan orang lain Maka Allah akan Mempermudahkan Urusannya Dan itu fakta Pak Mungkin ini Balasannya dari Bapak Bapak mungkin Sering mempermudahkan Urusannya orang Pak Jadi Ini balasannya Pak Iya Saya Sering sih Sering nolong Sama orang-orang gitu Iya Ini balasannya Ada kesulitan Benar Sering apa ya Mungkin Bapak sering nolong orang ya Yang kena masalah listrik Masalah Tempunya Tata kantoran Wendung-wendung Oh Bapak teknisi Hah Teknisi Biasa orang itu Cuma Sering kenal-kenal Yang Manajer PLN Kepala distribusi Kan Teknisi beliau Teknisi senior nih Teknisi Bapaknya Ternyata teknisi senior Jadi Gitu Ini pelajaran Cuma Bukan PLN Bapaknya Semasa Lumparin Oh Orang-bukaran Gitu Oh iya Cukup maju-majuin Kayak itu Jadi gitulah Ini balasannya Beliau itu Gak ngerasa Di saat Bapak tersebut Selalu Mempermudah Membantu orang lain Menolong orang lain Dia gak dirasain Karena Dengan tujuannya Karena Allah Dan ini balasannya Di saat Dia lagi kesulitan Kebingungan Tiba-tiba Ada saya Ada Sahabat Lope-lope Ada Pak Kuhu Ada Pak Kadus Ada tadi Mas Karang Taruna Sehingga apa Kita membantu semua Itu masyarakatnya Luar biasa Menolong semuanya Ini edukasi Jadi Saya mohon Ambil sisi positifnya Jika kita pacaran Jangan berlebihan Ya Jika kita pacaran Datang ke KUA Nikah Beres Dah Apa Saya sama istri saya Gak pacaran Beneran Pak Saya sama istri saya Gak pacaran Kenal Berapa bulan Langsung tak nikahin Sama saya Gak pengen orang tuanya Pak Nikahin Beres Pacaran saya Kenapa Saya minta yang terbaik Sama Obo Ibu pengen kan Ibu pengen gak Jangan meminta yang terbaik Pak Bu Bu Jangan nyantir Bu 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 Ngumpet ya Dia malu Oke Sahabat apa-apa Mohon maaf Barangkali Saya punya salah Kata-kata Ataupun sikap Sekali lagi Ambil sisi positifnya Dari video ini Ya Di saat Ada Tetangga kita Ada saudara kita Yang kena depresi Yang sedang butuh Bantuan dari kita Bantu 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 semampunya Ya Mama Bantu semampunya Saya sudah kebal Di komentar negatif Positif Saya sudah kebal Di komentar negatif Saya sudah kuat Nanti ibu dilihat di youtube Atau facebook ya Ada video ibu Ambil positifnya Dari situ Mudah-mudahan Jalan kesembuhan Jalan kesadarannya ibu Dari situ Kita harus memikir Namanya kematian Kematian itu Ada loh Bener gak bu Kita harus memikir Kematian Karena kematian itu Bukan kita Akhirnya hidup Awalnya kita hidup Pasti itu Ya ibu Belum jangan Allah Angkat penyakitnya ibu Ibu gak percaya Saya itu katanya Bukan miternya Dina sosial Saya sengaja Berpenampilan Seperti ini Karena apa Saya menjaga Nasab Mbah bujit saya Dengan berpakaian Seperti ini Biar manusia itu Tidak sujun terus Sama saya Tidak Berhianat terus Sama saya Banyak bu Saya gak mau orang Jadi orang munapik Ya bu Tuh Lihatnya Tuh Tuh Teng 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 Lalu dia Dah Sahabat lepe-lepe Jadi gitu Apa yang kita bantu Apa yang dia butuhkan Cukup begitu aja ya Sekali lagi Ambil sisi positifnya Dari video ini Bisa ada setetangga Masyarakat kita Yang sedang Bantu-bantu Dan terus ini Aduh Ampun ya Assalamuala Setelah Sekali lagi Jangan sering video Kolan Yang aneh-aneh Itu aja Ya Jangan Jangan Video Kolan Yang aneh-aneh Jangan Khairunas Anfauhum Dinas Sebaik-baiknya Manusia Yang bermanfaat Kepada orang lain Karena Bantu saudara kita Semampunya Bantu saudara kita Sebisanya Allahumma Assalamuala Sayyidina Muhammad Wala Lishayidina Muhammad Allahumma Indah nasalku Selamatan Fidin Wadunya Walakhir Rafitan Fijasad Wajiyadatan Filailmi Wabarakatan Filijki Wattawbatan Qoblal Maut Wurahmatan Indal Maut Wamangfir Dan Rabbana Rabbana Atina Fid Dunya Hasyanah Wafil Akhirati Hasyanah Wakinna Azaban Nar Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Nabil Umi Waala Al-Ali Wasallam Bifadlika Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amayas Sifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahmani Maliki Ya'ubidin Iyaka Na'udu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Syiratul Masdaqim Syiratul Lathina An-Nam Ta'alayim Khairil Makdud Alih Wala Dhal Amin Biarkan Orang Memandang Dari Fisik Saya Mata Saya Muka Saya Biarin Terserah Panjinengal Panjinengal Cukup Babat Yang tahu Nisa Mau Mendekati Rumah Sakit Coba Nah Yuk Kedepan Beruyang Sadar Sih Untungnya Di Ternyata'呀 Kita mau masuk ke rumah sakit Dari malam saya dipelintir sama istri saya Enak pengetuk Nah sahabat Ini sudah sampai rumah sakit malet ya Kita langsung masuk ke IG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pagi Alhamdulillah Ini pagi gawat Ini berkah Anak